oke selamat datang lagi di channel ini untuk video hari ini gue akan coba kembali bikin workflow lagi ya setelah sekian agak lama gue gak bikin video atau gak upload video mungkin ya buat ngisi kekosongan aja gue akan coba bikin video workflow lagi dan buat yang baru datang di channel ini jangan lupa klik subscribe button dulu oke oke langsung aja kita buka photoshop dan kita buka file nya ya kali ini gue mau ngedit foto ini nih kali ini foto menggunakan ini ya Sony ILC E7M Mark II atau Sony A7 Mark II menggunakan lensa 16-35 sebenernya tapi disini kebaiknya 135-35 ngacau karena lensa yang gue pake ini adalah lensanya Nikon Nikon 16-35 menggunakan adapter lensnya punya oke langsung aja jadi masuk ke lens correction dulu jadi kita aktifkan remove chromatic aberration lalu aktifkan enable profile correction nah lens profilnya ini gue setting berdasarkan lensa yang gue pake waktu foto ini ya jadi gue pake lensanya Nikon dan modelnya Nikon 16-35 kita cari nah ini jadi fungsinya untuk mengkoreksi distortion ya lalu masuk ke detail luminance Nikon 10 balik ke basic dan like usually ya klik auto dan gue gak perlu jelasin lagi jadi kenapa harus auto kliknya karena udah ada di video-video workflow yang sebelumnya jadi sekarang kita tinggal repair histogram ya kalau misalnya disini kita lihat kurang kurang bright ya jadi histogram masih di kiri jadi kita coba naikkan exposure nya aja misalnya disini oke kita turunkan white nya dikit masih ada big tambahkan kontras kurang kontras oke kita naikkan like turunkan white atau highlight dikit white juga dikit turunkan lagi exposure nah for all kalau kita perhatiin ya ini di area yang kanan agar terlihat lebih gelap dibandingkan yang kiri karena posisinya ya posisinya ini bias matahari tuh lebih ceritur ke kiri dibandingkan ke kanan jadi kita pake graduate filter kita reset semua lalu exposure nya kita coba naikkan sekitar 0,25 lalu track dari kanan ke kiri seperti ini tujuannya hanya untuk membalans ya balancing antara kayak kusur kanan dan kiri seperti ini oke balik ke ion tools atau apapun yang ada di atas sini lalu kita coba turunkan lagi white sampai picking indikator nya hilang tuh ya di kanan atas histogram lalu tambahkan clarity sedikit jangan terlalu banyak supaya nggak terlalu rusak tambahkan vibrance dan tambahkan saturation ya vibrance yang kebanyakan oke sekarang kita lihat atas dan bawah yang atas ini kurasa udah lumayan oke ya cuman coba cari lagi tone nya atau ambience nya temperatur mungkin agak gue bikin ke kanan kayak gini dan yang bawah kalo kita perhatikan atas sama bawah ini beda temperatur karena yang bawah ini kita nggak kena apa-apa yang atas kena encing di filter yang atas lebih real warnanya dibandingkan yang bawah jadi yang bawah coba kita samakan warnanya dengan yang atas ya menggunakan grill light filter dan ini kita reset lagi perhatikan di bawah lebih cenderung ke ijo dibandingkan yang atas jadi tin nya kita geser ke ungu dikit lalu kita drag dari bawah ke atas kayak gini lalu kita geser lagi tin nya ini agak sedikit ke ungu atau minimal mendekati dengan yang atas ya atau ininya juga sama temperatur nya kita geser mendekati yang atas supaya warnanya agak sama seperti ini nah kalo kita lihat sekarang atas bawah warnanya sudah hampir sama oke dan sekarang kita perhatikan di pojok kanan nih di pojok kanan ada kayak warna magenta atau ungu gitu ya tapi nggak masalah kita masuk ke ASL dan klik hue purple nya kita geser ke kiri ke sini ke kiri dan magenta nya kita geser ke kiri juga yang otomatis hilang bukan hilang hanya berkurang tapi itulah fungsinya lalu kita masuk ke saturation kita naik ke warna orange supaya lebih pop up dengan orange atau keliatan lebih vivid yellow nya juga yellow disini mungkin akan gue geser sedikit masuk lagi ke hue yellow nya disini warna kuning nya ini atau orange ini kurang orange gitu agak sedikit ambience hijau jadi disekitaran warna green coba gue geser green ke kiri ternyata nggak ngaruh berarti di yellow di yellow nya gue geser ke kiri dikit yang terlalu banyak kalo terlalu banyak nanti warna jadi agak aneh yang penting keliatan seperti warna twilight lah kita kira seperti ini orange nya juga geser ke kiri dikit oke dan masuk ke luminance di warna biru yang mungkin gue naikkan sedikit dan di warna aqua ini warna aqua nggak ada pengaruh jadi di zero kan aja dan masuk ke basic lagi dan oke kita klik open image dulu nah setelah masuk ke dalam photoshop mungkin gue akan re-compose atau mengkomposisi ulang image nya ini kenapa nggak saat mengkomposisi saat kita sedang proses memfoto karena kendalanya biasanya saat moto itu kita mengejar waktu atau ngejar moment kalau kita terlalu banyak memikirkan ini itu ini itu yang ada kita kalangan moment karena momen-momen cahaya seperti ini kadang terjadi sangat-sangat cepat itu walaupun ini sebenarnya nggak cetak-cetak banget cuman setidaknya di kondisi saat ini ini oke lah gitu loh jadi gue berusaha mendapatkan beberapa banyak spot atau angle dengan kadar langit yang momennya seperti ini gitu jadi ini kita unlock dulu dan kita klik crop tools terus kita lihat ya kliknya sekali disini nah luar grid buat rule of third nah disini kalau kita lihat nih ada garis di kiri rule of third yang ini mungkin tengahnya si masjid ini akan gue taruh di garis ini caranya gimana caranya ya kita harus ingat aja nih ingat ini atau pakai pengaris ya kita taruh disini kaya-kaya tadi disini kan garisnya lalu klik select tools dan aktifkan show transform control dan kita drag sampai di tengah situ kaya-kaya seperti ini klik enter dan klik crop enter enter kaya-kaya sekarang komposisinya seperti ini lalu ini kita duplicate seperti biasa dan masuk ke filter ini collection hdr effect row oke setelah masuk di preset library nya kita pilih yang landscape dan pilih yang paling atas yang soft lalu tone compression nya sama seperti video-video gue sebelumnya gue selalu bikin arah cahaya itu selalu dari atas simulasi nya jadi tone compression agak cenderung di kiri dan ini nilainya gak ada patokan ya se-enaknya mata kita aja dan montuk mata gue ngeliat di sekitaran 63 ya minus 63 untuk buat ini lalu di hdr method nya ini detailnya gue pilih yang realistik drama nya gue pilih yang deep dan tape nya gak dirubah tetap normal terus dibawahnya ini ada tonality ya tonality ini juga semuanya gue reset adjustment nya kita nol-in dulu lalu kita tambahkan character sekitar 13% hanya untuk mengangkat sedikit detailing nya nah kalau kita lihat lagi keseluruhan ini mungkin gue akan coba tambahkan exposure dikit naikkan highlight nah kita lihat before afternya naikkan highlight biar gue terlalu pecat biar agak setelah tingut dulu di area yang bercahaya lalu turunkan white dikit dan klik oke nah sekarang udah selesai proses hdr effect pro nya kalau kita lihat warnanya lebih vivid dari sebelumnya tuh jadi fungsinya gue pake hdr effect pro itu sebenernya hanya untuk ya itu hanya untuk tone compression hanya untuk membuat waranya keliatan lebih vivid bukan mengangkat detail yang seperti hdr look banget gitu ya yang keliatan itu kayaknya keras banget atau kasar banget gitu ya jadi hanya untuk mengangkat tone compression nya aja nah layer yang tadi udah kita kasih hdr ini opacity nya gue turunin atau gue blend gak semuanya gue pake mungkin di sekitaran juga gak ada patokan ya yang berdasarkan mata aja enaknya di berapa persen mungkin sekarang gue ngeliatnya enak di sekitar 65% ini ya lalu klik kanan and merge down tujuannya untuk memperingat kerja komputer kita nah sebelum gue lanjutin lagi kita zoom dulu nih banyak kotoran yang terlihat hitam hitam nah ini pake apa spot healing brush aja disesuakin ukurannya tinggal klik klik kita cari di pojokan dan just make a note ya ini kamera menggunakan Sony a7 mark 2 dan kalau kita lihat disini begitu di zoom agak besar kayak gini baru keliatan banyak terdapat kayak hotpixel ada warna-warna apa hijau merah ya dan padahal ini speednya gak terlalu lambat banget hanya keadaannya agak sedikit gelap kondisinya kondisi gelap cuman gak masalah nanti akan coba gue repair ya sesanggupnya ya tuh perhatikan kan disini ada bintik-bintik merah bintik-bintik merah biru hijau ya seperti ini itu problem yang biasanya berkendala di dynamic range kameranya itulah kenapa sebabnya gue selalu menyarankan untuk foto landscape usahakan menggunakan kamera yang memiliki dynamic range tinggi ini untuk saat kita fixingnya lebih aman oke lalu ini kita duplicate masuk ke filter dan pilih topaz lab pilih topaz lab dengan noise nah disini gue akan coba repair nih bintik-bintik ini jadi pertama overall saya ingin kita naikin dulu sambil menghilangkan noise nya kebanyakan sekitar 0,18 oke tambahkan adjust color red jadi kanan ini kita lihat red yang berkurangkan yang perlu diingat ya dengan menggunakan ini kita bukan menghilangkan tapi mengurangi seperti ini ini ada merah-merah kita gisar ke kanan dia akan hilang sekarang ada warna biru-biru birunya kita gisar ke kanan ya agak berkurang ya jadi intinya bukannya hilang hanya berkurang mengurangi kayak gini nah sekarang kita tarik preview nya ke gedung kalau misalnya di gedungnya kita lihat tuh ada banyak bintik-bintik juga kan kalau kita lepas nah hilang sekarang cuman sekarang problem nya adalah kehilangan detailing nah untuk mengembalikan detailing nya ini di bawah ada detail recovery 8 grain nya ditambahin sekitar 0,25 dulu ya coba lalu recover detail nya agak gede ini 0,45 coba nah ini buat mengembalikan detail-detail si gedung ini supaya gak keliatan jadi soft banget lalu redus blur nya ini ditambahkan sekitar 0,10 dan ok 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 nah udah kalau sudah udah tinggal klik ok setidaknya sudah berkurang ok dan kita merge done lalu kita duplicate dulu dan masuk ke filter camera raw filter mungkin mungkin temperatur coba go repair lagi dikit pengen warnanya lebih cold ini udah momen-momen mau masuk ke blue hour masuk ke ASL ke hue blues nya coba di geser ke kanan dikit banget plus 3 magenta nya atau purple nya gue geser kekiri dikit coba mau gak melakukan kanan ini aja deh biar lebih keliatan luar daun nuansa toilet dan magenta di bawahnya gue coba geser ke kiri dikit tapi saturation blue nya gue akan turunkan gue kurang suka terlalu warna biru yang terlalu vividnya jadi keliatannya malah kayak speed down lalu purple nya gue turunkan juga jangan terlalu habis kita lihat di pojok kiri nih kalau terlalu habis dia jadi aneh tuh warnanya kan secukupnya sampai gradasi dari orange ke birunya soft seperti ini dan magenta nya juga dikit nah mungkin ya di pojok kanan ini masih kerasa ya buat mata gue ini masih kerasa ada nuansa ungu-ungu agak purple gitu jadi gue pake adjustment apa graduate filter nya dan teal nya ini gue reset teal nya ke hijau yang dikit lalu tarik dari sini pilih kanan ke kiri kita ubah secukupnya seperti ini nah sekarang ini lebih enak satu nuansa cuman warna birunya keliatan jadi agak sedikit hijau jadi tin nya keseluruhan gue geser lagi ke kanan sedikit dan bluenya juga geser ke kanan dan kita lihat di histogram white nya kita turunkan supaya hilang picking nya black nya juga kita gunakan atau shadow tambahkan contrast tering kan exposure oke nah disini ada clipping ada pick ya cuman-cuman satu garis ini sebenernya gak masalah kadang dia suka ngasih false warning kayak gini juga begitu kita buka dan disininya gak ada tuh oke dan sekarang gambar udah keliatan lebih better udah gak keliatan ada bintik-bintik warna-warni tadi ya nah sekarang kan tadi udah kita kasih the noise jadi gambar emang tetep keliatan agak sedikit lebih soft nah makanya gue coba akan mengembalikan sharpnya tajamannya menggunakan sharpen unsharp mask dan ukurannya amount nya 200 result 10 radius nya 0,9 juga ada cukup black-black oke dan sebaik keliatan lebih dramatic gue bikin vignette effect menggunakan new layer lalu kita pengen bakal tutus warna hitam lalu kita kasih eraser harness nya di 0% size nya mengikuti ukuran workflow kita untuk foto ini gue pake ukuran segini ya tinggal disesuaikan klik di tengah dan klik kanan dikit agak ke tengah lalu kiri dikit lalu kita kurangkan opacity nya sekitar mungkin 20% default object dan klik kanan morph done oke dan tinggal kita save dan project kita selesai oke jadi mungkin segitu aja untuk video morphflow hari ini dan sekali lagi buat yang baru datang di channel ini jangan lupa klik subscribe button dan silahkan klik like button kalau kalian memang suka video ini dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat oke jadi sampai ketemu lagi di video-video gue yang selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih